Keluarga korban bullying kekerasan Cilacap, pelaku dihukum seberat-beratnya. Keluarga korban bullying atau perundungan kekerasan fisik di Cilacap meminta agar pelaku diberi hukuman seberat-beratnya. Kakak korban, Cici Mardianti menilai, aksi yang dilakukan pelaku kepada adiknya itu sudah berlebihan. Apalagi jika melihat dari video yang sudah viral korban dipukul dan ditendang hingga berkali-kali. Untuk harapannya paling biar diberi keadilan, seadil-adilnya. Minta supaya anak itu, pelaku, kalau bisa kalau ada undang-undangnya dipenjarakan saja, hukum seberat-beratnya, ujar Cici kepada awak media termasuk tribunbanyumas.com. Cici menyebut adiknya memiliki sejumlah luka di bagian tubuhnya. Seperti memar di sebelah pipi kiri, pelipis, dahi, telinga sebelah kiri dan juga perut sakit serta dada sesat. Sementara itu, Kapolresta Cilacap Kombespol Fankiani Sugiharto saat konferensi pers pada Rabu 27 September 2023, menuturkan bahwa kedua pelaku akan diproses hukum dengan sistem peradilan anak. Dalam sistem peradilan anak, kata Fanki, pelaku akan tetap mendapat hukuman penjara. Pelaku terancam u kekerasan dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan denda maksimal 72 juta rupiah. Masa depan sekolah siswa bisa jadi, dikeluarkan. Makanya perlu kita sampaikan secara jelas, kasus ini tidak berhenti dengan menindak semuanya akan selesai. Tapi perlu adanya peran dari stakeholder untuk membina anak-anak agar memiliki ahlak yang bagus, kata Fanki. Lebih lanjut terkait peran masing-masing kedua pelaku yang sudah diamankan, Fanki membeberkan bahwa hal tersebut masih didalami oleh pihak kepolisian. Selain memeriksa kedua pelaku, polisi juga mengamankan tiga siswa sebagai saksi kejadian itu. Diberitakan sebelumnya, pada Selasa, 26 September 2023, malam masyarakat Cilacap dihebohkan dengan video viral perundungan siswa berseragam SMP. Usut punya usut ternyata pelaku dan korban adalah siswa salah satu SMP negeri di Cilacap. Atas kejadian itu, kini korban FF dirawat di RSUD Majenang setelah ditemukan beberapa luka lebam di bagian tubuhnya.